Mundurnya sejumlah calon peserta konvensi Partai Demokrat diduga akan menyebabkan persaingan dalam konvensi ini tidak menjadi ketat. Sebelumnya sudah ada tiga calon peserta mundur dari konvensi Partai Demokrat termasuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Mundurnya tiga calon peserta konvensi untuk memilih calon presiden dari Partai Demokrat disesalkan sebagian kalangan. Menteri BUMN, Dahlan Iskan yang juga calon peserta konvensi termasuk yang menyesalkan keputusan mengejutkan ketiga calon peserta itu. Ditemui saat mengunjungi SDA Lazar Surabaya Jumat siang, Dahlan Iskan menyatakan khawatir persaingan dalam konvensi tidak ketat lagi karena mundurnya ketiga calon peserta. Sebetulnya sih baiknya tidak ada yang mundurkan diri agar persaingan menjadi ketat karena persaingan yang ketat akan membuat secara lebih baik. Karena persaingan yang ketat akan menghasilkan juara yang betul-betul bagus. Tapi Pak Talan Iskan siap untuk calon konvensi ini? Ya, saya akan sudah nyatakan kemarin. Konvensi Partai Demokrat untuk memilih calon presiden pada pemilihan presiden 2014 sedianya diikuti 15 calon peserta. Namun belakangan hanya 12 calon yang memastikan ikut konvensi setelah 3 calon peserta mundur. Mereka yang mundur adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang merupakan calon populer, mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Rus Triningsih, dan Direktur Utama Maskapai Lion Air Rusdi Kirana. Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.